Saya minta orang-orang yang terekam dalam video dan foto-foto, terutama yang potong papan kami, kalau saya masih lunak untuk tidak melanjutkan masalah ini ke masalah hukum, karena pelang itu ada identitas yang kita sudah tanam 5 tahun yang lalu, tolong pasang kembali papan ini. Mereka putuskan hubungan hukum dengan pemerintah kota, kita gratiskan mereka di situ. Oh, kalau mereka putuskan hubungan hukum dengan pemerintah kota, keluarga koro siap, gratiskan? Gratiskan, bahkan kita yang buka itu pagar, kita gratiskan. Ini yang saya bilang tadi, orang-orang di PD Pasar tidak tahu diri. Saat telepon sama PD Pasar, dia cuci tangan, disontomen awal, gandimian dia baru. Tapi orang PD Pasar ada di situ, Pol PP ada di situ, bahkan saya dapat info bahwa ada surat resmi dari PD Pasar, minta Pol PP jaga. Berarti ini Anda mau bilang bahwa keluarga MP Koro juga tidak pegang sertifikat? Memang tanah belum bersertifikat, Koren atau kita belum bersertifikat. Tetapi sejarah tanah itu jelas. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Boreh di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pot James Open Mind. Ya, beberapa waktu yang lalu warga penghuni lapak di Stadion Merdeka melakukan pembongkaran pagar Seng yang dibangun oleh keluarga Koro. Lalu, seperti apa reaksi ataupun tanggapan daripada keluarga Koro? Ya, saat ini saya berada di kediaman dari Bapak MP Koro dan sudah bersama dengan saya di sini, penasihat hukum dari keluarga Koro, yaitu Bapak Rudi Tonobesi, SH M.Hum. Selamat malam, Bapak. Ya, malam. Beberapa waktu lalu kan kita tahu persis, Bapak, bahwa sempat terjadi aksi pembongkaran paksa yang dilakukan oleh warga Stadion Merdeka, penghuni lapak Stadion Merdeka terhadap pagar yang dibangun oleh keluarga Koro. Nah, ini kira-kira tanggapan dari Bapak sendiri bagi seperti apa? Oke, jadi yang pertama memang kita merasa menyesal bahwa tindakan-tindakan daripada para penghuni lapak di Stadion Merdeka melakukan tindakan pembongkaran, pagar, bahkan memotong pelang nama daripada pihak kami selaku kuasa hukum yang mendapat kuasa untuk mengawasi Stadion itu. Ya, penyesalan kita itu adalah mereka sepertinya melakukan tindakan secara emosional. Sebenarnya juga secara psikologi kita memahami, bukan tidak kita pahami. Proses pemegaran yang kita lakukan itu secara bertahap sampai dengan kita mentuh semua itu sebenarnya karena tindakan acuh daripada para pedagang itu sendiri dan juga pihak pemerintah yang sengaja membiarkan para pedagang itu untuk tidak bisa menentukan sikap segera. Ya, maksud saya tidak menentukan sikap itu ketika pemerintah telah memiliki bukti bahwa tanah Stadion Merdeka itu bukan merupakan aset yang dimiliki oleh pemerintah kota tetapi justru mereka memanfaatkan kesempatan untuk memainkan semacam skenario dalam rangka untuk membuat gesekan horizontal antara penghuni lapak dengan keluarga koro. Untung saja waktu itu memang keluarga koro satu pun termasuk kami dari pengacara tidak ada di tempat. Saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya pada saat itu bertemu dengan pihak koro. Pasti terjadi gesekan. Nah, tetapi bagi kami bersyukur gesekan horizontal tidak terjadi tetapi ada hal-hal yang menurut kami ini kita anggap semacam suatu kondisi yang diciptakan dalam dana kutip oleh pihak-pihak yang mendapat manfaat secara langsung dari penempatan para penghuni lapak di Stadion Merdeka. Kalau mau saya katakan ini adalah permainan PD Pasar. Itu satu, itu pasti. Karena penyangkalan dalam bentuk apapun, indikasi di lapangan, beta orang hukum. Yang pertama ada tidak biasa setiap hari ada pegawai pasar di situ. Itu satu. Yang kedua, Pol PP punya mobil ada di situ. Dan berhenti di depan Stadion. Itu rekaman video lengkap. Siapa-siapa yang melakukan pembongkaran, semua terekam. Ada pada kami. Ada pada kami, bukan tidak ada. Saya sebenarnya secara profesi ya, dari segi profesi saya sebagai pengacara ketika papan dihukum. Kasian mereka menjadi korban. Soal pembongkaran Seng, ini sudah pengrusakan loh. Dan itu deliknya ada, bukan tidak ada. Itu delik, tidak ada. Apalagi membongkar papan nama saya. Simbol identitas pribadi, eh, profesi kami di situ. Lu turunkan. Yang lu lawan itu adalah bukan lawan papannya. Yang lu lawan itu adalah identitas profesi kami. Nama yang tertera di dalam papan itu sebagai advokat. Dan itu melekat harga diri sebagai pendekat hukum. Kita pasang pelang itu ada dasar gitu. Karena kalau tidak ada dasar, tidak mungkin kita mengambil dinakit sembarang. Karena profesi kita. Kita pasang pelang dari 5 tahun lalu itu ada dasar. Saya tidak pikirin sembarang gitu. Dan saya mengikuti, khusus saya sebagai kuasa hukum, saya mengikuti berbagai dinamika yang berkaitan dengan diskursus tentang eksistensi Stadion Merdeka. Dan kami cek. Di provinsi kami sudah uji, tidak terdaftar sebagai aset. Justru mereka menggunakan nama Rubikoro. Semula mereka menggunakan nama Rudi Lekobisi, itu terpental. Terus kemudian mereka membawa nama Koro sampai dengan larangan. Untuk tidak boleh campur lagi urusan Stadion Merdeka. Pemerintah Kabupaten sudah tidak pernah mampu menunjukkan identitas mereka. Orang sudah anggap ini, ini urusan kota. Yang gitu. Nah kota, bawa nama provinsi lagi. Sampai tadi pun ketika saya bertemu dengan salah seorang pejabat di kota. Mereka katakan bahwa mereka pikir bahwa selama ini tanah itu milik provinsi. Saya bilang bukan pikir-pikir. Fakta tidak ada. Dokumen hukum tidak ada. Jadi Anda jangan bawa nama provinsi hanya untuk tempatkan pedagang di situ sebagai benteng pertahanan atau tameng daripada kepentingan mereka. Sebelum Pak Rudi lanjut, tadi sempat Anda singgung Pak Rubikoro. Ini siapa? Robikoro salah satu ahli waris pengganti dari Raja Koro, H.A. Koro. H.R. Koro? H.A. Koro, bukan H.A. Koro. Anak dari H.A. Koro itu masih hidup salah satu. Bapaknya Robi, punya saudara perempuan masih hidup. Yang memberikan kuasa kepada kami, yang saya bilang Bapak Ibu Pandango itu. Jadi, dia cuma salah satu ahli waris. Ketika pemerintah provinsi membawa nama Robikoro, itu artinya bahwa ada pengakuan secara hukum bahwa tanah ini tanah Koro. Robi tidak bisa bertindak sendiri, kan begitu sebenarnya. Tapi sudah lah. Yang pasti bahwa provinsi sudah tidak punya dokumen apapun, kabupaten demikian, kota juga demikian. Pertanyaan saya, kok apa maksud daripada kota bertahan di situ? Kalau misalnya kota itu, dia menyewa tanah kepada seseorang. Karena kiosnya dia atau bangunannya dia ada di atas tanah orang. Terus kita yang mengklaim Stadion Merdeka, mungkin itu saya bisa gugat kepada orang yang menyewa, termasuk dari pemerintah kota sebagai turut tergugat. Tetapi persoalannya, pemerintah kota kiosnya ada di atas tanah orang, tidak pernah sewa, kemudian dia bertahan suruh kita gugat sama dia. Ini kan logika terbalik. Sementara secara hukum, asas pemisahan horizontal berlaku ketika tanah sebagai aset tidak bergerak itu tidak merupakan aset daripada pemerintah kota, kan begitu? Sementara bangunan itu diklaim sebagai milik mereka. Dalam kurungan waktu 30 tahun, nilai itu sudah susut. Apalagi kalau kita perhitungkan, lu sewa dong? Kan gitu? Dia sudah mendapat manfaat. Itu yang saya bilang. Kalau yang klaim itu orang pribadi, mungkin kita masih masuk akal lah gitu. Yang saya sampai hari ini itu tidak mengerti, kok perilaku elite kita yang duduk dalam organisasi pemerintahan ini sebagai orang yang mesti menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, fungsi regulator, fungsi fasilitator, pembangunan, dan lain-lain gitu. Ketika mereka tahu bahwa itu bukan merupakan aset mereka, mestinya mereka harus cari, siapa sih yang punya tanah ini, kami sudah pakai sekian lama, mungkin kami lupa sewa, kami akan sewa. Kan itu namanya pemerintah. Justru pemerintah ini memanfaatkan diamnya orang yang punya tanah itu, terus kemudian dia mendapatkan manfaat yang besar dari pemanfaatan tanah orang. Ini kan tidak jujur. Itu yang saya bilang yang lalu. Kalau memang perilaku kita itu, makan yang bukan hak kita, itu kan hanya biadab saja, kok. Jadi kalau pemerintah rasa seperti itu, ya tergantung dia. Dia nilai diri sendiri lah gitu. Berasal pembongkaran itu Pak Rudi, memang tidak terlihat perwakilan dari pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota, hanya memang sempat hadir beberapa staff dari PD Pasar. Tetapi menurut pengakuan para warga penghuni lapak, bahwa pembongkaran itu sepengetahuan pemerintah kota. Oke. Saya ikuti pernyataan daripada salah satu orang penghuni lapak ya, yang bilang, saya pengetahuan. Kalau saya orang hukum mau interpretasi kata sepengetahuan, itu sebenarnya dalam tanda kutip, lu membiarkan orang melakukan tindakan yang bukan hak. Itu pembiaran. Kita bisa tarik mereka sebagai turut serta atau aktor intelektual. mestinya pemerintah harus mencegah untuk tidak terjadi tindakan yang nanti berpotensi terjadi gesekan horizontal. Itu yang tadi kita bilang. Untung tidak ada kita. Kalau ada kita itu kan pasti terjadi persoalan. Ini barang saya loh. Itu barang saya. Kau lu hancurkan barang saya. Mungkin sayang-sayang dan lain-lain kita bisa hitung dari segi materialnya. Tapi papan nama yang lu turunkan. Saya, saya bilang kalau misalnya ikut emosi saya sebagai pengacara saya tidak perlu seng-seng. Soal ini saya sudah jadi heboh. Ini seperti bendera merah putih lu turunkan paksa. Pelang itu. Iya. Itu identitas loh. Itu harga diri daripada ketong sebagai advokat. dan sebenarnya polisi sudah siap menerima laporan. Begitu. Bahkan memproses. Cuma ketika kita bilang begitu saya buka buka apa namanya buka ini video ini di dalam video itu yang muncul ini adalah orang-orang penghuni lapak hati kita juga rasa lunak. Loh. Saya harus berkelahi dengan penghuni lapak. Padahal kami sendiri hanya memancing tutup stadion itu dan ketika misalnya mereka sudah putuskan hubungan hukum seperti yang saya bilang pada wawancara kita pertama kali. Mereka putuskan hubungan hukum dengan pemerintah kota. Kita gratiskan mereka di situ. Oh kalau mereka putuskan hubungan dengan pemerintah kota keluarga koros siap gratiskan. Gratiskan. Bahkan kita yang buka itu pagar kita gratiskan. Kan di situ sebenarnya. Karena kita punya surat yang kita kirim ke pedagang juga pedagang tidak pernah juga datang untuk kita omong bagaimana mereka pun kita mau tolong mereka. gitu. Kita mau tolong. Bukan tidak mau tolong. Bukan baru sekarang kita mau gratis. Sebelum saya wawancara yang lalu saya bilang kita punya hati saya belum sampai pada kata-kata bahwa akan gratiskan. Belum sampai ke kata-kata itu. Tapi sebenarnya yang kita sudah percakap itu gratiskan. Yang penting putus dulu hubungan hukum dengan PD Pasar. Itu. Jadi itu langkah kita. Nah. Sekali lagi terkait pembongkaran pembongkaran tadi apa? Pembongkaran yang kebetulan ada beberapa orang PD Pasar ada partir mobil mobil apa namanya Pol PP ya terus ada pernyataan daripada orang lapak di situ yang bilang saya ingin tahu nah ini yang saya bilang pemerintah kota Kupang khususnya PD Pasar sebenarnya mereka tahu dan mau. Tahu dan mau itu kalau dalam bahasa hukum itu sudah masuk kategori mensrea. Lu sudah punya niat untuk membiarkan orang melakukan tindakan yang berlawanan dengan hak orang. Terutama menurunkan papan kita. Gergaji papan ini. Ini sama hitung material tidak sampai mungkin ini hari ketiga papan itu kita keluar uang cuma 12 juta. Kecil saja. Tetapi ketika sudah ada simbol-simbol daripada predikat kita sebagai advokat itu sudah harga diri. Sudah berbunyi imaterial di situ. Dan pasalnya ada bukan tidak ada. hanya kan sayang kalau yang terlapor adalah orang yang dijadikan taming oleh pemerintah. Gitu saja. Artinya hati kita hati saya sebagai pengacara itu masih ada. Bukan tidak ada. Ngapain kita berkelahi dengan mereka? Saya pasang secara hukum saja pasti mereka akan kena. Gitu. Ya Pak Rudi terus terkait pembongkaran tersebut apakah ada upaya untuk melakukan pemagaran ulang di sana termasuk dengan pasang pelang kembali? Pelang iya. Pelang pasti kita pasang. Ini kita baru mau set kembali kita akan perbaiki dan pasang. Dan pasang pelang ini siapapun yang menghalangi kita seruduk. Pak Garseng? Pak Garseng kita sedang mempersiapkan. Tetapi yang paling pertama begini. Karena dalam komunikasi saya dengan dengan pihak pemerintah khususnya pihak DPRD dalam waktu beberapa saat ke depan ini akan ada rapat dengar pendapat. Ya rapat dengar pendapat sehingga saya tadi saya punya pernyataan itu agak sedikit keras saya bilang kalau dari DPRD misalnya fungsi kontrol mereka tidak jalan baik terjadi gesekan horizontal di bawah saya bilang Anda sebagai Pak Garseng berpengjauh. Pernyataan pemerintah yang mengatakan bahwa tanah stadion merdeka itu tidak terdaftar sebagai aset kota apalagi pernyataan itu disampaikan oleh termasuk salah satunya adalah kepala kepala apa namanya kepala aset daerah Ibu Balina Uwi kemudian pernyataan wakil wali kota kemudian surat segda kemudian juga apa namanya ketua DPRD asisten dua juga waktu telpon saya malam itu mengatakan bahwa mereka punya kios bahkan saya tanya sama dia waktu itu kalau Anda punya kios beri di atas tanah siapa Anda sewa di siapa begitu kalau Anda sewa di orang lain ya disitu kita bisa ambil langkah hukum tapi Anda tidak sewa di siapa-siapa harus malu dong itu jadi lu punya lu punya bangunan yang bagi kita nilai ekonomi yang sudah susut begitu kalau kita bandingkan yang lu harus sewa sudah lebih dari 30 tahun sudah lebih dari 30 tahun itu artinya dari zaman Kabupaten Kupang yang tidak pernah bayar apapun sewa apapun kepada keluarga Koro harusnya lu tahu malu loh gitu ya itu saja bagi saya jangan bikin ngesara kalau sekedar pedagang itu kalau pemerintah tarik duit kita kasih gratis lu pakai sampai kapan kita mau pakai itu stadion baru kita bicara gratis saja nah itu yang saya bilang ini orang di stadion merdeka ini tidak tidak paham karena mereka rasa di belakang pemerintah kalau pemerintah saja sudah cara kerja main sembunyi tangan begitu dorong ini apa namanya orang di lapak situ yang bikin tindak pidana belum lagi Harry kan ada publis juga kasih kesempatan 3-4 jam saya bilang Harry lu tak usah omong memang waktu itu Betasututu belum pun nama di situ Betapung kantor pengacara tetapi waktu itu dorong-roh yang dibuka tulisan di depan yang muncul Harry punya jadi waktu tertidur itu di video itu kan Harry pun nama yang keluar wajar dia omong tapi saya bilang sudah lah gampang saya ambil jangan-jangan kita bergesekan dengan pedagang ini pedagang cuma tameng saja berarti untuk upaya hukum mau diambil untuk pedagang ini tidak ada ya seperti misalnya bukan tidak ada kita apa namanya kita tidak mau tempuh bukan tidak ada kita tidak mau tempuh karena kalau kita tempuh justru kita berhadap dengan orang yang bagi saya tidak ada hubungan percuma kita kasihan mereka gitu bahkan terhadap si Sancho ya malam itu sudah ketemu Sancho kita suruh kita bebankan dia lu pasang kembali lu kenapa dicampur-campur gigi kecabut gigi urus potong kita punya lu punya bagian urusannya dengan koret kok lu campur sehingga waktu itu pernyataan dia lewat kita pendelegasi dia bilang kalau papan ada disini saya tanam kembali tapi saya bilang kita harus angkat sini kita tulis kita minta dia pasang kembali Sancho itu Sancho ada urusan yang kita tapi kok dia bisa juga menjadi bagian daripada orang yang menghancurkan kita punya barang-barang disitu kalau kita lapor polisi bisa terutama papan saya maka kita tidak mau mengambil langkah itu kita hanya butuh mereka sadar kalau mau cari makan itu sekali lagi semua orang punya hak cari makan tapi jangan sampai mencari makan langkai hak orang kan tidak mereka saya cari makan pemerintah juga cara cari makan tetapi sayangnya mereka duduki lahan orang tapi hanya mau dapat tuntung tidak hargai orang pun lahan bertahun-tahun jadi pemerintah jangan keluarkan bahasa kepada kita untuk itu sudah lah kalau kau suruh pedagang di muka tapi kau dapat uang kalau kita mau belah pedagang kita kasih gratis karena kita sama-sama rakyat kita tutup itu hanya pancing pemerintah secungguhnya lu keluar sudah gitu karena selama ini lu manfaatkan kalau kita tidak tutup saat itu kemungkinan pemerintah juga diam pedagang juga diam itu hanya tindak orang bilang apa say what kita membuat tesur sementara makanya amalia kalau saya mau tanam ngapain saya tanam pagar yang goyang-goyang itu soalnya mungkin bukan kita soalnya mampu kita bisa pasang pagar yang yang permanen bisa kita cor seperti cori juga bisa cuma kan kita pas tutup tahan saja untuk pancing karena kemudian kita akan bongkar karena waktu itu ada korem korem keluar kita bongkar korem punya kan begitu kita mancing saja kenapa kita pakai sayang bekas kita tahu ini kota kalau sama pagar mati ngapain saya beli sayang bekas saya beli saja sayang yang bagus saya tutupkan untuk tutup permanen kan gitu bisa saja cuma kita pancing aja lu keluar kita tahu bahwa korem akan ngomong akhirnya kita bongkar korem punya nah begitu juga kota ini yang saya bilang tadi orang-orang di PD Pasar tidak tahu saat telefon sama PD Pasar dia cuci tangan disantomen awal tapi orang PD Pasar ada di situ Pol PP ada di situ bahkan saya dapat info bahwa ada surat resmi dari PD Pasar minta Pol PP jaga yang saya dapat dengar seperti itu betul atau tidak kemudian tapi saya omong saja karena memang saya dengar begitu saya pengacara saya bisa omong apa yang saya dengar tidak mungkin saya bikin isu sembarang baru diterkait dengan persoalan pemegaran sampai akhirnya ada asli di bongkar paksa sepenglihatan saya selama ini yang betul-betul berada di depan ini kan Bapak MP Koro yang sampai ke depan stadion ikut mengamati ataupun berhadapan dengan masyarakat warga pengundi stadion lalu bagaimana dengan sikap ataupun reaksi dari keluarga Koro yang lain sampai dengan hari ini jadi keluarga Koro yang lain itu sudah memberikan kepercayaan penuh kepada dua orang satu yang mewakili ahli waris yaitu Ibu Mama Ida Mama Ida Pandango yang FF Pandango itu Pandango Koro satu yang mewakili ahli waris pengganti OMP jadi elemen-elemen dari ahli waris dan ahli waris pengganti tadi Anda sebut Pak Robi Koro itu Robi Koro juga salah satu Robi Koro statusnya sama dengan Pak MP dia anak dari Veki Koro Veki Koro itu kan saudara laki-laki dari Santa Ida Koro jadi terkait dengan pembongkaran paksa di sana adakah reaksi dari mereka mungkin sama misalnya marah juga atau apa marah tapi marah kita bersyukur bisa terkendali kan tidak seperti mereka karena kita tahu itu ditumpuh hak dan ketung suklaim lima tahun ini nah kalau saya bilang kan ngapain juga kita harus misalnya berbenturan dari mereka terus karena kita melakukan tidak pidana terus kita penjara sementara kita penghak ada di situ terus kalau sudah sampai dengan situasi sudah sampai seperti ini sudah ada mulai ada gesekan-gesekan kecil ya baru di apakah dari keluarga Koro mungkin akan memberikan ultimatum kepada pedagang misalnya kita kasih tenggang waktu kalau tidak sesuai dengan apa yang diingini oleh keluarga Koro mungkin disuruh keluar dari situ sudah itu yang saya bilang butuh kedewasaan di dalam berpikir dan bertindak beruntung bahwa ketika peristiwa terjadi itu kita tidak ada dalam sikap spontan dan emosional tidak muncul tetapi kan saya kira keluarga Koro juga keluarga yang bagi saya ya cukup tenang untuk menghadapi situasi begini terus beta juga sebagai kuasa hukum beta memahami resiko-resiko hukum ketika misalnya kita harus bertindak secara emosional dan secara psikologis kita mengerti psikologi daripada para pedagang makanya sangat disayangkan kalau misalnya pemerintah khususnya PD Pasar bersembunyi di balik tirai kemudian mendorong orang-orang di kiosk jadi tameng untuk berhadapan kita bagi saya itu tidak jentel dan tidak jujur bahkan sikap serakah itu gitu sikap serakah tahu bukan haknya tapi paksa diri untuk mau terus mendapat manfaat dengan memasang rakyat kecil menjadi tameng itu sudah saya kira kita tidak bicara soal etika pemerintah semata tapi itu sudah jauh melanggar moral dan itu moral yang sangat buruk bagi seorang pejabat pemerintah ketika misalnya dia mempertahankan dia punya kepentingan dengan cara untuk tetap memasang tameng di atas hak-hak orang dengan cara melangkah orang orang tindakan pedagang ini secara hukum sudah melangkahi hak kita berarti untuk saat ini langkah apa yang diambil oleh keluarga korum melalui Pak Rudy apakah menunggu dulu mungkin ya seperti tadi Anda katakan ada mau dengar pendapat di DPRD Kota atau apa seperti apa Pak Rudy? ya artinya kita hargai proses-proses yang kira-kira dia lebih lebih sejuk ya lebih soft untuk memberikan pengertian karena bagi saya orang-orang yang ada di lapak ini orang-orang yang ada di lapak ini kan kita perlu untuk perlahan-lahan memberikan pengertian pengertian yang benar agar mereka tidak bertindak secara emosional itu saja karena akibat tindakan emosional itu akan justru menjerumuskan kita pada persoalan-persoalan di ranah hukum yang nanti berdampat pada kesepitan mereka untuk bisa tetap memiliki kebebasan untuk melakukan usaha-usaha dalam rangka mendukung mereka punya kepentingan hidup jadi kita berpikir sampai kira-kira itu dan karena itu khusus saya sebagai kuasa hukum mencoba untuk membangun dialog dengan pihak-pihak pemerintah dan tadi sudah dengan salah seorang anggota komisi 2 DPRD Kota Tukang sudah menyampaikan semua hal sehingga mereka akan melakukan dengan pendapatan secara secara lisan mereka sudah sampaikan sama saya tadi dan juga Pak Beryloy mereka katakan bahwa mereka sudah sampaikan dan tanya ulang-ulang kepada pemerintah persoalan stadion merdeka itu tolong tunjukkan dokumen apa yang dimiliki oleh pemerintah Kota Kupang dan apakah itu merupakan aset yang tercatat dalam aset pemerintah Kota Kupang atau tidak jawaban pemerintah Kota itu selalu bilang bahwa ini tanah milik provinsi tanah milik provinsi saya tahu persis informasi dari siapa yang kasih garansi yang memberikan garansi tanah provinsi ini bukan dari top pimpinan pemerintah provinsi ini kan ada orang pada strata birokrat yang memang hanya memegang informasi tanpa bisa menunjukkan bukti kalau provinsi itu sebenarnya fakta yang ditemukan sejak awal ketika 5 tahun lalu kita pasang pelang mereka datang itu kan tidak dapat menunjukkan dokumen mereka yang bisa disandingkan dengan dokumen kita kemudian kita bisa bertindak seperti koren tidak ada makanya mereka pulang dan membawa pelang mereka tidak tanam dan kita biarkan pelang kita disitu tapi karena sudah 5 tahun kita bangun komunikasi secara bersuasif dengan pemerintah kota supaya apa namanya supaya bisa kita selesaikan persoalan stadion merdeka ini tetapi justru pemerintah kota tidak pernah merespon surat-surat kita maka kita lakukan semacam satu tekanan fisikologis dengan cara memagar untuk memancing pihak-pihak yang mungkin merasa terganggu ketika kita memagar itu agar kita berdialog contoh yang paling korek kalau kita memang kasar begini saja masa pemerintah tidak percaya korek korek saja dan kita bisa selesaikan baik-baik tak ada masalah kok pemerintah harus pakai ini pedagang oh iya waktu dari korek itu menunjukkan dokumen apa sertifikat juga semua ini belum bersertifikat semua tanah ini belum bersertifikat tanah stadionnya tidak belum bersertifikat kenapa belum bersertifikat karena yang tadi siapa secara tanah itu tidak ada yang pegang berarti anda mau bilang bahwa keluarga MP Koro juga tidak pegang sertifikat memang tanah belum bersertifikat korek atau kita belum bersertifikat tetapi sejarah tanah itu jelas asal-usul tanahnya jelas korek juga asal-usul jelas korek punya itu asal-usulnya dari bekas lapangan tembak Belanda kemudian penyerahan kedualatan terus itu diserahkan seperti ini angkat nendarat karena disitu ada aset militer bekas lapangan tembak kalau kita itu tanah ulayat bukan tanah tanah keluarga besar korek yang memang dikuasai sejak awal hamparan ini hamparan ini semua sampai ini rumah putih ini masih ada ini semua keluarga korek terus terkait pajak tanah ini selama ini dibayar oleh siapa pajak itu kan harus dibayar oleh orang yang menggunakan kan gitu nah kenapa pajak tidak terbitan sampai sampai sekarang pajak tidak keluar tidak keluar ini karena tadi saling klip pemerintah provinsi itu pegang surat dari Rudi Lekabesi kan selama Rudi Lekabesi korek itu terus kemudian karena Rudi Lekabesi itu tidak dapat tidak terhubung dengan sejarah tanah maka mereka menggunakan Robi Koro jadi waktu kita pasang pelang itu Robi Koro ada di dalam mobil yang tertutup datang bersama Pol PT Pemerintah Robi Koro kan ahli waris juga kenapa bersama dengan pemerintah nah itulah Robi Koro saat itu mungkin saja berkomunikasi secara pribadi dengan pemerintah kita tidak tahu nah gitu tapi ketika ketika persoalannya diambil oleh keluarga besar Koro Robi sudah terintegrasi pada ketentangan bersama sementara surat yang terjadi sebelum 5 tahun yang lalu itu itu yang dipakai untuk melakukan presur kepada kita yang saya cerita saat yang lalu itu ada orang yang mengatakan bahwa MP tidak berhak karena dia turunan perempuan gitu ya waktu itu yang saya pernah omong yang lalu karena MP dianggap turunan perempuan tidak berhak atas tanah warisan Koro jadi saya bilang ya kita pakai hukum apa yang sekarang paling terukur adalah hukum nasional hukum nasional laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki sama saja sehingga sehingga si Robi tidak bisa bertindak sendiri untuk itu jadi kalau kita ikuti ini informasi yang bukan saja informasi dan beberapa dokumen tertulis yang sudah penyurat itu pemerintah provinsi sebenarnya juga mengklaim atas dasar Koro Robi Koro gitu ya mereka katakan bahwa mereka sudah menerima kuasa untuk mau mengklaim stadion ini karena dia anggap Robi Koro itu telah menyerahkan, mengakui penyerahan dan memang ada penyerahan betul dari Baru Bikoro? tidak ada kalau surat penyerahan itu ada yang dari Rudi Lekabesi saja tapi itu kan mental ketika kita mau pasang pelang 5 tahun lalu berarti boleh dibilang Baru Bikoro lebih cenderungnya ke pemerintah? saat itu? sekarang tidak setelah dijelaskan soal hak-hak atas harta warisan dari Raja Koro Robi mengerti apalagi kan Robi ini memang hanya karena mungkin dia membutuhkan hal-hal tertentu dia juga menguasai sejumlah aset Raja Koro yang ada di Amaras nah khusus stadion ini kan masih ada ahli waris yang hidup salah satu gitu oke Baru Dih terakhir, closing statement untuk pedagang oke, jadi yang pertama untuk pedagang saya selaku kuasa hukum dari keluarga Koro mempertimbangkan banyak hal untuk tidak mengambil langkah hukum atas tindakan mereka terutama potong ini papan papan plang saya ini nah itu saya mengerti bahwa mereka adalah orang-orang yang sama juga dengan kita sebagai rakyat ya karena itu saya minta mereka coba untuk duduk dan renungkan secara baik posisi mereka kami keluarga Koro sebenarnya dari awal itu sudah berpikir dan bahkan saya sudah katakan mereka putuskan hubungan hukum mereka dan PD Pasar dan mereka bisa berusaha gratis disitu ya kita bisa ngatur bukan tidak bisa atur kan cuma berapa kios saja mungkin tidak sampai 30 orang disitu dan bagi kita kalau misalnya orang mau main kasar kita bisa main kasar saya bisa turunkan orang lebih banyak dan mau mati-mati saya sudah gitu tidak ada masalah gitu tapi kan sayang kita orang mengerti terus membiarkan kita dan kita terus orang bilang apa namanya gajah dan gajah bertarung pelantuk mati tengah-tengah dan gitu pemerintah ini sebenarnya persoalan di pemerintah yang ketiga saya ingatkan kepada PD Pasar ini sekali tadi saya stressing saya ingatkan ke PD Pasar Anda adalah organ dari organ usaha ya dari pemerintah daerah jangan mengais keuntungan di atas tanah milik orang lain Anda sudah mengatakan pemerintah pun sudah mengatakan bahwa tanah stadion merdeka bukan merupakan aset daripada pemerintah kota kalau Anda punya bangunan di atas tanah orang dan Anda tidak pernah sewa pikir baik-baik itu jangan berusaha di atas tanah milik orang jangan Anda terus Anda jangan biarkan rakyat di stadion merdeka itu harus korbat berbenturan dengan kami itu saja tapi kami tidak ingin berbenturan dengan para pedagang saya kira itu kami tidak ingin berbenturan dengan pedagang karena kami tahu mereka adalah orang-orang susah kami pagari itu hanya untuk mau hajar pemerintah bukan hajar pedagang hanya pedagang tidak sadar gitu sampai mereka harus potong papan saya dan identitas kita yang kita sudah tanam 5 tahun yang lalu tolong pasang kembali papan ini kami akan perbaiki dia pasang kembali itu saja kita himbo nah terus yang terutama 5 kiosk 5 kiosk yang tidak masuk di dalam tanah yang kita klaim tolong jangan campur anda sudah berada dalam ranah tanah milik koren bukan tanah kita rasa sodelitasmu itu tolong jangan memprovokasi para pedagang yang ada di lapak-lapak yang sampai saat ini masih berada di atas tanah milik koron lebih baik mereka urus dengan koren dan biarkan kita berurusan dengan para pedagang yang sekarang ini kebetulan berada di dalam lapak-lapak yang masuk dalam tanah yang kita klaim sebagai tanah koron itu mungkin closing screen saya dan saya kira terima kasih juga untuk Om James sudah membantu kita untuk mau mempublikasikan bagaimana pernyataan sikap dan perasaan hati kami sebagai pihak keluarga koron walaupun para pedagang sudah melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya sudah melampaui kemenangan mereka kami tetap apa namanya tetap untuk tenang ya toh dan mudah-mudahan mereka bisa bisa lebih mengerti mengerti bukan mengerti baik tapi mengerti secara benar kan gitu share hak itu hal yang biasa kita juga bukan serta-merta ketika stadion ini kita kuasai dan kemudian kita langsung tidak memperbolehkan orang untuk beraktifitas tidak begitu ini kan soal bagaimana kita mempertegas hak saja atas harta-harta yang memang menjadi warisan daripada keluarga koron saya kira itu Om James terima kasih oke terima kasih Pak Rudi sudah menyampaikan tendangannya terkait aksi warga dari Tengkuni Lapak Stadion Merdekat pada saat pembongkaran Pak Garseng beberapa waktu yang lain oke demikian hasil wawancara kami dengan penasih hukum dari keluarga poro yaitu Bapak Rudi Tunggobesi akhir kata saya James Bore bersama Bapak Rudi pamit sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati